Emak Gila seorang Youtuber ditangkap promosikan judol. Youtuber berinisial il atau akrab dikenal sebagai, Emak Gila, ditangkap polisi karena diduga mempromosikan judol di media sosial. Youtuber, Emak Gila, ditangkap di Treskrim Suspolda Jabar di Jalan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat pada 31 Juli 2023 lalu. Akibat perbuatannya, Youtuber, Emak Gila, dijerat Pasal 45 Ayat 2 Jo Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Kronologi Youtuber, Emak Gila, ditangkap, il ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat terkait aktivitas promosi judol di media sosial. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan dua akun medsos, yaitu Emak 002 dan kehidupan Emak mempromosikan praktik judol tersebut. Anggoro menyebut keuntungan Youtuber, Emak Gila, dari mempromosikan judol cukup fantastis hingga ratusan juta rupiah. Bahwa yang bersangkutan mempromosikan judol sejak Januari hingga Juli. Keuntungan secara bertahap dari 15 juta rupiah, 50 juta rupiah. Total keuntungan 395 juta rupiah, ungkap Anggoro, Jumat, 18 Agustus 2023. Anggoro mengatakan, il berkomunikasi dengan pihak tertentu untuk mempromosikan enam situs judol. Dari hasil promosi itu, il membeli laptop, ponsel, dan sepeda motor gede. Sebagai informasi, il alias Emak Gila merupakan seorang konten creator yang kerap membagikan konten di Youtube di akun Emak yang kini sudah memiliki 1,4 juta lebih subscriber. Dalam beberapa konten video di Youtube, il kerap berpenampilan seperti ibu-ibu dengan memakai daster dan keurudung.